PSM Makassar mengandalkan lini depan kepada trio pemain asing, Kenzo Nambu, Everton Nassimento, dan Miljan Kluin. Ketiganya dipersiapkan untuk membongkar pertahanan Arema FC. Pelatih Bernardo Tavares membentuk trio yang menakutkan di lini depan squad Juku Eja. Kehebatan ketiganya akan diuji dalam laga menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Jatim, Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, pada pukul 21.30 Wita. Saya kira kita akan menjalani pertandingan yang bagus, lawan Arema FC. Ini akan menjadi pertarungan sengit, kata pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, Sabtu, 10 per 6. Kenzo Nambu akan ditugaskan untuk menembus pertahanan Arema FC dari sisi sayap. Mingar asal Jepang itu dikenal memiliki kecepatan dalam menggiring bola dari sudut lapangan. Kemudian ada Wiljan Kluin yang akan bertugas memecah konsentrasi pertahanan Singoedan. Dengan skill penguasaan bolanya, Luim akan mencari ruang kosong kelemahan di pertahanan Arema FC. Sementara Everton Nasimento akan diuji ketajamannya sebagai bomber yang bisa diandalkan PSM Makassar. Striker asal Brazil itu harus bisa melewati penjagaan dari back andalan Arema FC, Sergio Silva. Tim yang akan kita lawan adalah tim yang kuat, mempunyai pemain-pemain yang bagus. Tetapi sepak bola itu tidak terlepas dari kejutan-kejutan. Mudah-mudahan kita bisa memberi kejutan, jelas Bernardo. Sementara itu, pelatih Arema FC, Eduardo Almeida mengaku, telah melihat beberapa pertandingan PSM Makassar di Youtube. Hal ini membuatnya bisa mengetahui kapasitas permainan squad Juku Eja. Yang jelas, besok kita harus mempersiapkan opsi. Arema masih memiliki waktu untuk fokus bermain baik dan tidak terlalu fokus pada skema lawan, kata Almeida kepada wartawan. Jumat, 10 per 6.